Trend cashless saat ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Keberadaan cashless yang sedang trending saat ini dikarenakan banyaknya pengguna transaksi tradisional seperti uang kertas cukup merepotkan dan banyak kekurangan. Salah satunya adalah rentannya uang kertas terhadap kerusakan karena terlipat, terkena air, dan rentan hilang. Cashless juga sedang marak pada masyarakat karena banyaknya kampanye untuk menggunakan uang digital karena di masa pandemi ini digaungkan untuk menghindari kontak langsung saat melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk transaksi jual-beli menggunakan uang fisik. Transaksi tanpa uang tunai, yang biasa disebut cashless, berkembang sangat pesat dan trending. Trend ini juga diiringi dengan berkembangnya e-wallet atau dompet digital yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya, apakah dompet digital itu? Dompet digital adalah sebuah produk berupa layanan uang elektronik yang berbasis server atau chip. E-wallet yang berbasis server contai GoPay, OVO, dan lainnya. Sedangkan berbasis chip biasanya terbentuk e-money, seperti flash dan breezy. Dengan adanya e-wallet, masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai kemanapun mereka pergi. Cukup dengan install aplikasi di dalam smartphone, maka seluruh pembayaran akan mudah. Kegunaan lainnya pun e-wallet sangat aman, menggerangi resiko kita dari pencurian. Apabila suatu saat smartphone kita hilang, bisa diatasi dengan mudah. Beberapa dompet digital di Indonesia sangat populer dan membantu masyarakat dalam membayar seluruh tagihannya. Tetapi tidak semua e-wallet bisa menyediakan fitur lengkapnya dalam satu aplikasi. Maka dari itu, kami membuat B-Pay. B-Pay adalah aplikasi yang memungkinkan siapa saja untuk bertransaksi dan top up antar layanan keuangan digital di Indonesia agar lebih sederhana tanpa kendala waktu dan jarak. Dengan B-Pay, kamu bisa dengan mudah melakukan pembayaran sesama payment gateway seperti OVO, GoPay, dana, link aja, dan lain-lain tanpa berpindah aplikasi. Kamu juga dapat melakukan layanan transfer antar user dan tidak ada limit antar user. Halo, disini saya akan menjelaskan suatu aplikasi yang kami kembangkan yaitu B-Pay. B-Pay merupakan sebuah aplikasi yang akan menjadi solusi bagi keperluan untuk pembayaran seperti GoPay, OVO, Netflix, dan sebagainya. Untuk detail aplikasinya, saya akan jelaskan. Nah, yang pertama, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk loginnya, kita harus memasukkan email dan password kita. Atau enggak, jika ingin integrasi dengan akun lain, kita bisa melalui akun yang ada di bawah ini seperti Facebook, Gmail, atau Google. Nah, setelah login, kita ada di tampilan dashboard. Yang paling atas ada icon notif untuk memberi tahuan. Lalu, ada icon story untuk melihat story user kita, dan ada icon foto profil untuk melihat foto profil kita. Lalu, disini kita bisa menambahkan kartu. Kartu apa saja yang ingin kita pakai. Disini, aplikasinya itu untuk menggabungkan dompet-dompet digital kita. Jadi, aplikasi ini sangat memudahkan kita untuk tidak terlalu memonitor di masing-masing aplikasi. Karena kita bisa membayar atau memilih yang sudah ada di sini. Jadi, kita enak gitu memantaunya. Lebih jelas. Lalu, untuk tampilan sentu ini, kita bisa mengirim uang untuk melakukan transaksi ke user tertentu yang diinginkan. Untuk melakukan suatu pembayaran tertentu. Nah, nanti orang yang pernah transaksi sama kita, bakalan muncul di situ. Ini memudahkan kita sebelum kita kalau mau transfer, kita kan harus meng-add orang itu. Jadi, kalau pakai ini, kita tidak usah meng-add orang itu. Tidak usah menanyakan nomor rekeningnya berapa. Tidak perlu. Karena kita sudah mempunyai data-datanya. Nah, lalu untuk di bawah ini, ada tampilan transaksi. Ini seperti histori, tetapi ditampilkan di dalam home, versi simpelnya. Di sini, misalkan kita sudah membeli langganan Netflix satu bulan. Lalu, ada YouTube. Lalu, ada Spotify. Nah, lalu lanjut ke sini, ada tampilan foto profile. Di sini ditampilkan foto profile kita, ada foto kita, dan pekerjaan kita sebagai apa. Lalu, di bawahnya itu ada tiga aktivitas. Nah, yang pertama itu, lalu ada Spotify. Nah, lalu lanjut ke sini, ada tampilan foto profile. Di sini ditampilkan foto profile kita, ada foto kita, dan pekerjaan kita sebagai apa. Lalu, di bawahnya itu ada tiga aktivitas. Nah, yang pertama itu, yang warna biru, ada 25 transaksi. Itu isinya history transaction user kita. Lalu, yang warna kuning itu, empat payment. Ada empat pembayaran yang harus kita bayar. Nah, yang warna hitam ini, tiga news. Ada tiga berita baru. Lalu, yang terakhir ini, ada tampilan history. Di sini merangkum history payment yang dilakukan sama si usernya. Misal, pembayaran Netflix, YouTube, atau kita ngirim Gopay ke teman kita, di situ ada semua. Sekian aplikasi dari kami. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati.